PELATIH PSM MINTA DUEL KONTRA AREMA FC 2022-2023, tanggal 20 Agustus tahun 2022, dipimpin wasit berkualitas, itu dilakukan untuk membuat laga semakin seru. Pernyataan itu diungkapkan Bernardo Tavares karena tak puas dengan kepemimpinan wasit Dwi Purba pada laga PSM Makassar melawan Rans Nusantara FC, Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022, dalam laga tersebut, PSM menang 2-1. Meskipun menang, Bernardo Tavares menyebut timnya dirugikan dengan sejumlah keputusan kontroversi. Bernardo Tavares berharap, itu tak terulang saat mereka menghadapi arema FC pada laga selanjutnya. Kami akan melawan arema, tim kuat. Tolong, saya minta pakai wasit yang berkualitas dan adil, wasit yang tidak mendukung arema dan PSM Makassar. Harus pakai wasit yang bagus, yang bisa memimpin pertandingan, kata Bernardo Tavares. Bernardo Tavares menyebut, dirinya memaklumi wasit juga seorang manusia. Namun, situasi menjadi aneh karena kesalahan berulang yang dilakukan dan merugikan PSM Makassar. Saya tidak bilang wasit Indonesia itu buruk, wasit memang kadang bikin kesalahan dan itu wajar. Akan tetapi, jika kesalahannya banyak dan berulang-ulang, ia tidak bagus juga, tegas pelatih asal Portugal itu. Bernardo Tavares juga mendukung penggunaan video asisten referee, menurut Tavares, teknologi tersebut bakal membantu kinerja wasit. Indonesia harus mempunyai VAR, Indonesia punya banyak supporter yang senang menonton di stadion, kenapa tidak menggunakan VAR saja, VAR bisa meningkatkan kualitas pertandingan dan semuanya terlihat jelas di video, tegas Tavares. Terima kasih telah menonton!